Bismillahirrahmanirrahim Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bumi telah mengeluarkan Beban-beban Yang terkandung di dalamnya Bumi Mengeluarkan beban-beban Yang terkandung di dalamnya Bumi Sebagian ulama menafsirkan Segala perbendaharaan Perbendaharaan bumi pada waktu itu keluar Sebagian lain ada yang menafsirkan Yakni mayat-mayat yang dikubur Di dalam bumi Semuanya keluar nanti pada hari kiamat Kemudian apa yang terjadi setelah itu Manusia pun berkata Ada apa dengan bumi ini Mengapa dia seperti ini Manusia pun bertanya-tanya seperti itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab Yawma'idin tuhadithu akhbaruha Pada hari ini kata Allah Di hari kiamat Bumi akan menceritakan Mengabarkan Berkata-kata Terhadap apa Yang dia inginkan untuk berkata-kata Karena yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah perintahkan kepadanya Sehingga kata para ulama Bumi nanti menjadi saksi Allah Si Fulan Si Al-Lan Dia telah berbuat begini dan begini di atasku Apapun yang kita lakukan Dari perbuatan Amal soleh yang kita lakukan Maka bumi akan menjadi saksi Demikian pula kemaksiatan yang kita lakukan Bumi juga akan menjadi saksi Si Fulan dan si Al-Lan itu Dia telah berbuat maksiat di atasku Dan aku menjadi saksi akan hal tersebut Ini jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Bumi yang sekarang kita pijaki Pada saat ini Para hadirin Yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena bumi itu bersaksi Menjadi saksi Dari amalan-amalan soleh Dari amal-amal toleh Yang tidak soleh Maka hal tersebut memberikan kepada kita Dua perkara Untuk kita takut kepada Allah Berbuat maksiat Dimanapun itu Meskipun kita sendirian Meskipun kita seorang diri Tidak ada yang menyaksikan dan melihat kita Ingat Bumi tempat kita bermaksiat Kelak akan menjadi saksi Bumi tempat kita bermaksiat Kelak akan menjadi saksi Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Setiap amal ibadah kita Sehingga dari sana Sebagian ulama Yang menganjurkan Untuk kita Memperbanyak sujud Di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Karena masjid itu nanti Akan menjadi saksi Tanah masjid itu nanti Akan menjadi saksi bagi kita Bahwa si fulan Telah sujud Di bawahku Di atasku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah Maka inilah keistimewaan bumi ini Dan ngasih banyak lagi keistimewaan Keistimewaan yang lain Di antaranya Apa yang Allah sebutkan di ayat ini Allah bersumpah Demi bumi kata Allah Yang dia memiliki Tetumbuhan-tetumbuhan Ini di antara keistimewaan bumi Dia bisa mengeluarkan Tetumbuhan-tetumbuhan Untuk apa dia? Untuk memberikan Kehidupan bagi manusia Yang darinya tumbuh buah-buahan Tumbuh sayur-mayur Sebagai asupan makanan bagi kita Bagi hewan-hewan ternak Dan bagi makhluk-makhluk yang lainnya Betapa banyak manfaatnya Ketika tumbuhan-tumbuhan itu ada Dan kita butuh dengan hal tersebut Siapa yang menumbuhkan? Allah subhanahu wa ta'ala Melalui siapa? Melalui buminya Allah Lihat jamaah sekalian Yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menyebutkan langit Lalu Allah sebutkan bumi kan? Ini pasangannya Langit pasangannya bumi Dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan makhluknya berpasang-pasangan Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami kata Allah Telah menciptakan kalian berpasang-pasangan Laki-laki Pasangannya perempuan Langit pasangannya bumi Matahari dengan bulan Ada panas ada dingin Ada siang ada malam Ada atas ada bawah Dan semua makhluk itu Ada pasangan-pasangannya Demikianlah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Mengatur makhluknya berpasang-pasangan Dan itu tidak keluar Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Inginkan Berupa kebaikan dan cinta kepada mereka Makanya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Beliau pernah berkata Kalaulah bukan karena cinta Maka bumi tak akan pernah berputar Bintang-bintang yang bersinar Tidak akan pernah bergerak Dan angin pun Tidak akan pernah berhembus Semua itu terjadi Karena Allah ciptakan mereka Berpasang-pasangan Dan Allah jadikan rasa cinta Dan kasih sayang diantara mereka Ini jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Karena setiap makhluk itu Hakikatnya bertasbih memuji Allah Hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan mereka makhluk Yang berdikir Dan senantiasa menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada satupun yang ada Di permukaan bumi ini Melainkan dia bertasbih memuji Allah Semut-semut yang kita lihat Pohon-pohon Yang menjadi pemandangan Bahkan benda-benda mati Yang ada di sekitar kita Semuanya bertasbih memuji Allah Akan tetapi La tafqahuna tasbihahum Kata Allah Kalian tidak paham Kalian tidak ngerti Bagaimana tasbihnya mereka itu Tapi Allah katakan mereka bertasbih Ini para jamaah Yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Ketika Allah sebutkan langit Allah sebutkan pasangannya Demi langit Yang dia punya Hujan yang diturunkan oleh Allah Dan demi bumi Yang dia punya Ketumbuhan-ketumbuhan Para jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Ulama ketika menafsirkan ayat ini Seperti disebutkan Dari riwayat oleh sahabat Ibn Abbas Dan telah sahih pula Dari ikrimah Al-Hasan Al-Basri Imam Mujahid Dan Imam Kotada Kata mereka ketika menafsirkan ini ayat Kata mereka Kata mereka Demi bumi Yang dia memiliki Belahan Yang mana dari belahan-belahan tersebut Keluarlah tumbuh-tumbuhan Dan pohon-pohonan Subhanallah Jadi Saat Biji yang ada Berada di dalam tanah Yang kemudian dia mulai tumbuh Maka saat dia mau keluar Maka bumi ini Atau tanah itu Ya Akan merekah dia Disitulah terjadi pembelahan Kenapa? Karena ada Tunas yang mau tumbuh Subhanallah Lihat jamaah sekalian yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dari tumbuh-tumbuhan Pepohonan tersebut Allah jadikan rezeki bagi manusia Dan Allah jadikan rezeki Bagi makhluk-makhluk yang lain Dimanfaatkan juga bagi makhluk yang lain Hewan ternak Dan hewan-hewan yang lainnya Yang memakan tumbuh-tumbuhan Mereka mendapatkan manfaat dari sana Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Sebagian ada yang berkata Dan ini disebutkan dari Imam Ibn Zaid Rahimahullah Kata mereka Bumi yang dia bisa dipakai Untuk bercocok tanam Sehingga para petani Yang suka menanam dan bercocok tanam Mereka bisa menanam tumbuh-tumbuhan di dalamnya Dan mereka merasa senang Mereka merasa bahagia Ketika apa? Ketika apa yang mereka tanam Tumbuh Nah, apalagi dalam jumlah yang besar Subur Segar Dan mereka bisa melihat hasilnya Itu terasa kebahagiaan tersendiri Bagi para petani Mereka bahagia Mereka senang Ketika apa yang mereka tanam Tumbuh Siapa yang menumbuhkan? Tentu Allah SWT Petani hanya bisa menanam Hanya bisa memberi pupuk dan pengairan Tapi yang menumbuhkan Adalah Allah SWT Rabbul Alamin Ini para jamaah Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan Zatisada'a'idatun nabat Bumi yang dia punya Tertumbuhan-tertumbuhan Nah, ini yang ditafsirkan tadi Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Abbas Sahabat yang mulia Ibn Abbas Dan ada juga yang mengatakan Zatisada' Ya'ni Zatit turuk Yang dia memiliki jalan-jalan Yang mampu dilewati oleh manusia Bumi Allah Dia punya jalan-jalan Yang mampu dilewati oleh manusia Dan itu ditafsirkan Sebagaimana disebut oleh Imam Mujahid Rahimahullah Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah SWT Maka Allah SWT bersumpah dengan bumi Beserta tumbuh-tumbuhan yang muncul dari bumi tersebut Ya Dan Dari sana Allah SWT Menginginkan agar manusia Memperhatikan ciptaan Allah ini Kenapa? Dari sana kau dapat hikmah Dari sana kau dapat pelajaran Perhatikan bumi Allah Dan perhatikan tumbuhan-tumbuhan Yang muncul dari tanah itu Dari bumi itu Nisjaya kau akan dapat pelajaran Makanya jamaah Allah SWT juga berfirman Di dalam surat Abasa Mulai dari ayat 24 sampai 32 Allah SWT berfirman Falyangburil insanu ila to'amih Hendaknya manusia memperhatikan Apa yang dia perhatikan? Ila to'amih Perhatikan makanan-makanan yang kau makan itu Untuk apa kita perhatikan makanan itu? Maksudnya direnungkan Direnungkan apanya? Rasanya Bukan Kau renungkan proses kejadiannya Kok bisa-bisanya ada di piringmu? Dan kau nikmati itu makanan Nah prosesnya itu dari mana? Lihat Ini Allah mengajak berfikir manusia Di dalam surat Abasa Falyangburil insanu ila to'amih Silahkan perhatikan Wahai manusia Terhadap makanan yang kau makan itu Kemudian apa? Anna soba banal ma'asobba Lalu Allah sendiri yang jelaskan prosesnya Bahawa kamilah Yang mencurahkan air hujan Yang melimpah Ini proses awalnya Allah SWT yang turunkan hujan Hujan yang lebat Kemudian apa yang terjadi? Summa syaqaqanal ardu syaqaqa Kemudian kami belah bumi itu Dengan sebenar-benarnya Maksudnya dibelah Setelah turun hujan Kemudian tetumbuhan-tetumbuhan mau muncul Ketika dia muncul Maka bumi itu pun mulai terbelah Mulai terbuka dia Kemudian apa yang terjadi? Fa'ambatsna fiha Habba Kemudian kami tumbuhkan Dari dalam bumi tersebut Habba Biji-bijian yang tertanam di dalamnya Lihat Allah sendiri yang menyebutkan prosesnya Itu yang kau harus perhatikan Betapa besarnya Betapa luar biasanya Allah SWT memberikan rezeki kepadamu Dari proses demi proses Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Lihat Nasi yang kita makan sehari-hari Dari mana asalnya itu? Dari padi Yang ditanam oleh para petani Biji-bijian yang ditanam tersebut tumbuh Kemudian dari sana Naam Kita bisa melihat Ya hasilnya Oleh para petani Tumbuh dia Fa'ambatsna fiha Habba Kemudian tidak hanya Biji-bijian Yang lain juga Makanya Allah berfirman Wa'ina bau Wa'qutba Demikian pula Allah SWT tumbuhkan Buah anggur Ada buahnya juga Wa'qutba Dan sayur-sayuran Allah tumbuhkan juga Wa'zaitunan wa'nakhla Ditambah lagi Ada buah zaitun Dan ada buah kurma Wa'ada'iqa gulba Dan juga Taman-taman yang lebat Wa'fakihata wa'abba Dan buah-buahan Ya Dan juga Rumputan-rerumputan Lihat Awalnya Allah katakan apa? Faliyanduril insanu ila ta'ami Hendaknya manusia memikirkan Merenungkan Makanan yang kau makan sekarang Ingat Itu semuanya berproses Sampai kau makan Kau makan Ya Nikmat kau makan Lezat kau rasakan Ada rasanya manis Ada yang asam Ada yang asin Sehingga menyenangkan hati kita Jamaah yang dirahmati oleh Allah Di akhir ayat Di ayat yang ke-32 Allah katakan apa? Mata'allakum Wali'an'amikum Itu sebagai nikmat bagi kalian Jangan kalian lupa Dan juga itu nikmat Bagi hewan-hewan ternak kalian Nah ini Supaya kita bisa menghargai nikmat itu Kalau kau makan Kau habiskan makanan itu Jangan kau sisakan Sebab kalau kau sisakan Itu namanya tak menghargai makanan Jangan kau gengsi Menghabiskan makanan itu Sebagian orang pada hari ini pak Gengsi kalau menghabiskan makanannya Apalagi kalau makan di warung dia Sengaja disisakannya setengah itu Gengsi kalau dihabiskan semuanya Subhanallah Kalau kita menghargai makanan Habiskan makanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak menyisakan Kalau bahkan beliau makan Ada sesuatu yang tersisa Kenapa? Bisa jadi keberkahan ada disitu Kemudian kau sisakan makanan itu Dan itu pada hakikatnya Kurang menghargai nikmat Allah Kurang menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya tidak boleh seperti itu Tidak boleh kita menyisakan makanan Kemudian akhirnya terbuang-buang Tidak boleh Para jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa masuk dalam apa? Israp Dan bisa masuk dalam tabdir Faqulu wasyrabu Wala tusrifu Innahu la yuhibbul musrifin Makan dan minumlah kamu Tapi jangan berlebihan Jangan kau buang-buang makanan Sebab Allah tidak suka orang yang seperti itu Wala tubadzir tabadzira Jangan kau buang-buang hartamu secara boros Innal mubaddirina kanu ikhwanasyayatin Sebab orang yang boros itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suka sama dia Setan menjadi temannya Ini para jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, ayat itu Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dialah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah sendiri yang menumbuhkannya Sementara kita Kita hanya bisa menanam Kita hanya bisa mengairi Kita hanya bisa berusaha Untuk menumbuhkan dia Dengan pupuklah Dengan inilah Dengan itulah Tapi yang menumbuhkan Adalah Allah Makhluk Tidak mampu menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Ini jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi bukan artinya Kalau begitu Ustaz Tidak perlu kita tumbuhkan Tidak perlu kita tanam Tumbuh-tumbuhan itu Kan dia nanti yang menumbuhkan Allah Bukan seperti itu Pak Tetap kita bercocok tanam Tetap kita yang mulai Setelah kita yang mulai Setelah kita berusaha Nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang akan menumbuhkannya Karena apa? Manusia itu diperintahkan Untuk berusaha Manusia itu diperintahkan Untuk ikhtiar Sementara yang menentukan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi jangan sampai salah Tawakalnya Sama kalau orang sakit Orang sakit Dia disuruh berobat Tadawaw ya ibadallah Kata Nabi Berobatlah kalian Wahi hamba-hamba Allah Wala tatadawaw biharam Tapi ingat Jangan kau berobat Dengan sesuatu yang haram Nah setelah kau berobat Sembuh atau tidaknya Allah yang tentukan Karena apa jamaah? Ada orang yang berobat Sembuh Ada juga orang yang berobat Tak kunjung sembuh Kenapa? Karena yang menyembuhkan Adalah Allah Makanya Nabi Ibrahim berkata Apabila aku sakit Maka dialah Allah Yang menyembuhkan aku Bukan obat Bukan dokter Dokter hanya berusaha Obat hanya bisa Menjadi sarana Sebab kita sembuh Tapi yang menyembuhkan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Alamin Demikian pula Kalau kita mau rezeki Allah Maka berusaha cari Tempuh sebab-sebabnya yang halal Tapi yang menentukan Kau dapat atau tak dapat Nantinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan berpanggu tangan Sama kalau orang Mau punya anak Tapi tidak mau kawin Bagaimana caranya? Harus lempuh sebab Menikah dulu Nah Nanti kalau kau menikah Dapat anak Atau tidak dapat anak Allah yang tentukan Nah ini para jamaah Yang dirahmati oleh Allah Tetapi menikah Adalah sebab Kita bisa dapat Anak keturunan Sehingga tidak bisa Apa namanya Disalahkan Antara sebab dan akibat itu Sunnatullah Tetap berjalan Ini para jamaah Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Makanya tawakal yang benar itu Kita serahkan semuanya Kepada Allah Kita bersandar semua Kepada Allah Tapi jangan lupa Kau berikhtiar Jangan lupa Kau berusaha Setelah kau dapat Maka jangan takabur Kenapa? Karena yang memberi adalah Allah Jangan kau sombong Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang memudahkan Dan jangan kau ingkar terhadap Nikmat Allah Jangan kau bersandar kepada Sebab-sebab itu Karena yang memberikan Hanyalah Allah Ada pun sebab Tetap-tetap dia menjadi sebab Bukan yang memberi Ini para jamaah Yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Para jamaah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan ini Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Setelah manusia itu berusaha untuk menanam Setelah manusia itu berusaha supaya bisa Tumbuh-tumbuh-tumbuhannya Nah Ketika Allah tumbuhkan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Suburkan dia Sehingga kau bisa menikmati hasilnya Dan betul-betul sangat dirasakan oleh para petani Yang dia menanam tumbuhan-tumbuhan tersebut Allah ceritakan ini Supaya kau bersyukur kepada Allah Ini maksudnya jamaah sekalian Supaya Kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah lah Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut Ya Yang dari sana kau bisa manfaatkan Yang dari sana kau bisa makan Yang dari sana kau bisa jual Yang dari sana kau bisa dapat rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat banyak Nah termasuk dari bentuk syukurnya kita kepada Allah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita nikmat itu Terkhusus kepada para petani yang mengusahakan hal tersebut Maka diantara bentuk syukur kepada Allah Keluarkan zakatnya Makanya di sana dibahas oleh para ulama Ada namanya zakat pertanian pak Zakat yang diwajibkan oleh Islam itu ada empat Zakat harta, zakat mal Itu terbilang semuanya Mas terak uang yang kita miliki Nah kemudian ada namanya Zakat perdagangan Kita berdagang Ada zakatnya pula Ada hitung-hitungannya pula Nah Kemudian di sana juga Ada zakat pertanian Zakat pertanian Inilah yang menjadi pembahasan kita disini Disuruh keluarkan zakat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Wa atu haqqahu Tidak ada zakat pertanian Kalau nilainya di bawah 5 wasak Nabi menyebutkan dengan ukurannya 5 wasak Kata ulama 5 wasak itu Satu wasaknya sama dengan 60 so Berarti kalau 5 wasak sama dengan 300 so Satu so kalau kita konversikan ke gram Sama dengan 3 kilogram 300 so Sama dengan 900 kilogram 9 kuintal Kalau ada orang petani Yang dia menghasilkan pertaniannya Sebanyak 9 kuintal Atau 900 kilogram Inilah nisopnya Baru keluar zakat Berarti kalau dia hasilnya Cuman 1 kuintal Cuman 100 kilo Ada tidak zakatnya? Tidak ada zakatnya Karena belum mencapai ini Nisop Jadi diatur Jangan berkata Oh kenapa pertanikan susah Mengapa dia harus bayar zakat? Oh tenang dulu Zakat itu diwajibkan nanti Kalau terpenuhi ini Nisop Nisopnya 900 kilogram 9 kuintal Mencapai tidak nilai segitu? Kalau mencapai nilai segitu Baru ada zakatnya Itu pun zakat hasil tani Tidak semuanya pak Sayur mayur Tidak ada zakatnya Yang ada zakatnya itu Kata ulama Itu yang menjadi Bahan makanan pokok Yang bisa disimpan Nah itu ada zakatnya itu Dijelaskan oleh para ulama Zakatnya berapa Keluar ustaz? Tergantung Kalau misalnya Pengairannya dengan Irigasi atau dengan Apa namanya Air hujan saja Maka dikeluarkan 10% Tapi kalau kita yang sendiri Yang mengusahakan pengairannya Maka keluar 5% Ada ketentuan-ketentuannya Di dalam agama kita Ini para hadirin Yang dirahmati oleh Allah Maka siapa saja yang terpenuhi Hal-hal yang demikian Wajib dia bayar zakat Kenapa jamaah sekalian? Kau juga harus bayar zakat Para petani itu Mengapa? Ketika sudah mencapai nisot Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kata para ulama Ya itu sekali lagi Sebagai bentuk syukur kepada Allah Kenapa? Karena yang menumbuhkan Bukan kamu Bukan anda wahai petani Kau kan cuma menanam Kau kan cuma memumpuk Yang menumbuhkan Allah Sehingga ketika Allah minta Sekian persen Hendaknya kau taat Hendaknya kau patuh Hendaknya kau dengar Dan Allah subhanahu wa ta'ala Minta seperti itu Bukan karena Allah butuh Bukan Tapi Allah minta itu Untuk kebaikan kalian juga Untuk manfaat dan maslahat kalian juga Supaya kalian Mendapatkan pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perlu diingat Dengan kau mengeluarkan zakat Hakikatnya Hartamu akan tumbuh berkah Ingat jangan dipikir Apa namanya Kalau saya keluarkan zakat Berkurang hartaku Ustaz Oh tidak wah Rasul pernah menjamin Rasul katakan dalam hadisnya Ma naqasat Sadaqatun min mal Hartamu tak berkurang Karena kau berzakat Hartamu tak berkurang Karena kau bersedekah Asalkan mau yakin saja Ini jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sucikan hartamu Dengan kau berzakat Allah sucikan hartamu Dengan kau bersedekah Dan itu sebagai Bentuk syukurmu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Ini para jamaah Yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah maksud Allah Ketika Allah bersumpah Di dalam ayat ini Wal ardi datis soda Demi bumi Yang menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Allah tumbuhkan Tumbuh-tumbuhan tersebut Kau makan Kau bisa nikmati Bisa menjadi rezeki bagimu Syukur kau kepada Allah Bersyukurlah Dan berterima kasihlah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Kemudian jamaah sekalian Yang dirahmati oleh Allah Ada maksud yang lain Yang Allah inginkan Dari tersampaikannya Ayat ini Apa itu? Wal ardi datis soda Demi bumi Yang memiliki Tumbuh-tumbuhan Yang ada tumbuh-tumbuhan Dari dalam bumi tersebut Di sini Allah ingin Gambarkan kepada kita Jamaah sekalian Ketika ada bumi Yang sebelumnya mati Tandus Allah turunkan hujan Apa yang terjadi? Tumbuh dia kan? Tumbuh dia Nah Allah ingin gambarkan kepada kita Begitulah Proses Nanti Takkala manusia Dibangkitkan oleh Allah Dari dalam Kubur-kuburnya Ini yang Allah ingin Sampaikan Pesan ini pula Yang Allah ingin Sampaikan kepada kita Iya Sehingga jangan kau ragu Ketika kau mati Masa saya nanti Akan ada hari kebangkitan Masa yang sudah mati Ini akan hidup lagi Oh Allah sudah perlihatkan Bumi yang tandus Kering korontang Mati dia Allah turunkan hujan Apa yang terjadi? Hidup lagi dia kan? Itu sebagai gambaran Bagi kita Kau nanti mati Tapi nanti kau akan Dibangkitkan oleh Allah Dan sangat mudah bagi Allah Untuk membangkitkan kalian Sebagaimana Allah Mampu menghidupkan Bumi yang kering Bumi yang tandus Bumi yang mati Allah hidupkan Allah pun mampu menghidupkan Manusia Yang sudah mati Ini jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan Oleh Allah Allah berfirman Di dalam Quran Wahualladhi yursilul riaha busra Baina yadai rahmatih Dialah Allah Yang telah mengirimkan angin Sebagai kabar gembira Mendahului kedatangan Rahmatnya Allah Baina yadai rahmatih Iaitu hujannya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah turunkan Kemudian kata Allah Hatta idha aqallat sahaban Sehingga tak kala Apabila angin itu Membawa awan Siqalan yang dia mendung Suqnahu li baladin mayhit Lalu kami halau dia ke negeri Yang telah mati Kemudian Allah turunkan air hujan Lalu Allah keluarkan Allah tumbuhkan buah-buahan Lihat ini Setelah Allah sebutkan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah tumbuhkan buah-buahan dari bumi yang mati Demikianlah Kami membangkitkan orang yang telah mati La'allakum Tadakkarun Supaya kau ingat Supaya kau sadar Supaya jangan kau ingkar Sebagaimana bumi bisa mati Apalagi cuman kalian Manusia yang kecil Sungguh sangat mampu bagi Allah Untuk membangkitkan kalian Sehingga tidak boleh ragu kita pak Sebagaimana orang-orang kapir itu ragu Nah Mereka tidak beriman Masa katanya Ketika kita sudah menjadi tulang belulang Hancur Menyatu dengan tanah Kemudian kita bisa bangkit lagi Dari mana caranya Kau lihat bumi pak Kau lihat bumi Bumi itu mati awalnya Lalu Allah tumbuhkan Dengan sekedar Allah menurunkan hujah Begitulah nanti kalian dibangkitkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para jamaah Yang dirahmati dan dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini Yang bisa kita bacakan Di ayat Yang ke-12 ini Ya Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat At-Tarib Nah Pesan-pesan yang Allah subhanahu wa ta'ala Ingin sampaikan Di ayat yang mulia ini Dan setelah Dua sumpah ini Wassama idatir roja Wal ardi datis soda Maka di ayat berikutnya nanti InsyaAllah ta'ala Akan kita bahas Inilah isi sumpah itu Allah ingin tekankan Di ayat yang ke-13 Dan di ayat yang ke-14 InsyaAllah ta'ala Tapsir tentang ayat 13-14 ini Akan kita bacakan Di pertemuan yang akan datang Bi-Iznillahi ta'ala Wallahu ta'ala a'lamu bisawab Jazakumullah khairan Kafiran atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Kita akhiri dan kita tutup Dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!